Cinta satu malam yang membuat wanita ini bikin ketagihan. Sehingga ia menagih janji pria yang pernah diajaknya bermain lato-lato di saat si pria sedang bersama pacarnya. Kebetulan wanita ini kenal sama pacarnya si pria. Tentu urusannya menjadi kacau. Si pria takut ketahuan sama pacarnya. Kalau sebetulnya temannya yang baru dikenal sudah pernah bermain lato-lato satu malam yang indah dulu. Gimana cerita selanjutnya? Inilah. Seorang pria bekerja di sebuah restoran di dekat pantai bernama Tiller. Tiller merasa senang karena saat ini ia sudah pacaran sama seorang wanita yang baru pindah enam bulan lalu dari Bandung ke Jakarta. Wanita ini namanya Ellison. Kehadiran Ellison di kehidupan Tiller membuat hidupnya menjadi lebih berwarna dari sebelumnya suram. Tentunya Tiller sangat sayang ke Ellison sosok wanita pujaan hatinya ini yang setiap hari bisa membuat senyuman indah di bibirnya. Ellison sangat memahami Tiller. Begitu juga dengan Tiller yang mencoba memahami Ellison. Meskipun dalam kehidupan percintaan mereka Tiller selalu mengajak Ellison untuk bermain lato-lato. Namun Ellison selalu menolak dan tidak pernah mau karena alasan belum siap. Tiller memiliki teman dekat bernama Gil. Yang bekerja sebagai penjual es krim. Persahabatan Tiller dan Gil sudah lama dan mereka berdua sangat akrab. Ketika malam itu Tiller dan Gil janjian menjemput Ellison ke rumahnya karena mereka mau pergi ke sebuah pesta sahabatnya. Sesampainya di acara pesta itu, Ellison meninggalkan Tiller karena asik sama temennya. Namun di malam itu juga, ada perasaan janggal di hatinya Tiller. Ketika melihat seorang pria memeluk erat pacarnya, usut punya usut ternyata pria ini namanya Cass. Cass ini mantan pacarnya Ellison ketika di Bandung dulu sob. Tentunya Tiller menjadi cemburu karena mereka terlalu dekat. Tapi kecemburuan Tiller menjadi-jadi ketika ia sedang ambil minuman didatangi sama Cass. Dan Cass memberitahukan kalau mereka dulu sama Ellison dekat. Dan Ellison dulu hidupnya cukup liar siapa yang gak kenal Ellison. Dia salah satu bintangnya di Bandung di setiap ada pesta di situ ada Ellison. Bahkan si Cass mengaku kalau ia sudah pernah bermain lato-lato sama Ellison. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Dalam hatinya Tiller tentu saja sangat sakit. Karena pacar yang selama ini selalu menolaknya untuk diajak bermain lato-lato, justru pernah sama mantannya dulu. Sehingga ia mencoba menghindari Ellison dan pergi ke Taillette. Mana tahu ia bisa menahan emosinya di sana. Namun sesampainya di Taillette, ia melihat seorang wanita cantik bernama Holly. Mereka berkenalan dan Tiller mengaku barusan ia dipermalukan sama seseorang. Tentunya Holly tahu karena masalah wanita. Intinya awal mula pertemuan mereka cukup berkesan bagi Tiller dan juga Holly. Terjadilah perdebatan di antara Ellison dan Tiller. Kalau ia mendengar pengakuan Cass, ia dan Cass sudah pernah main lato-lato. Sehingga ia merasa kecewa. Sebab selama ini Tiller selalu meminta jatah tapi selalu ditolak sama Ellison dengan alasan belum siap. Padahal Ellison sudah gapra waniti lagi dan kehidupannya cukup liar ketika di Bandung. Kekecewaan Tiller semakin menjadi-jadi dan Ellison justru tidak merasa bersalah. Ellison justru memutuskan Tiller, elu gue end. Saat mau pulang ke rumahnya, Tiller diajak sama Holly wanita yang ia temui di depan toilet tadi. Ia berjanji akan membuat Tiller senang-senang dan bisa melupakan permasalahan yang ia alami bersama pacarnya. Karena sudah merasa kesal sama Ellison dan sudah diputusin ia pun mengiakan ajakan si Holly. Holly mengajak ke disco sambil menikmati minuman dan Holly ternyata memberikan pil narkobor ke si Tiller. Sehingga mereka sama-sama merasakan terbang ke angkasa. Sampai mereka pun masuk ke dalam intinya yaitu berpok-pokus alias bermain lato-lato. Sehabis main lato-lato besok paginya Tiller semakin heran. Kenapa ia sudah ada di rumah seperti istana raja karena sangat besarnya rumah itu. Ia mencoba mengingat peristiwa semalam dan mencari Holly wanita yang sudah memberikannya kepausan. Holly mengaku kalau rumah ini adalah rumah pemberian ayahnya dan ia tinggal bersama mama tirinya yang sering berpergian. Ia pun suka tentang hal fotografer di rumahnya dan mengoleksi foto-foto yang ia ambil. Holly mengaku kalau peristiwa semalam membuatnya sangat berkesan dan bikin ketagihan. Mau lagi, lagi dan lagi. Seharian mereka lalui di rumah itu dan membuat Holly merasa senang Tiller berada di sampingnya. Sehingga Holly merasa jatuh cinta sama Tiller. Begitu juga dengan Tiller yang mencoba melupakan permasalahan yang sedang ia alami sama Ellison merasa sangat happy. Sampai mereka pun mengulangi permainan mereka kemarin malam dan lanjut ronde kedua. Tiller pamit pulang ke rumah dan sadar kalau apa yang sudah ia lakukan sama Holly merasa bersalah ke Ellison. Tiller pun mengajak ketemuan besok pagi sama Ellison ke rumahnya untuk meminta maaf. Besoknya di pertemuan mereka kembali. Akhirnya Tiller meminta maaf dan Ellison mencoba menjelaskan sama Tiller. Kalau dulu di Bandung hidupnya memang cukup liar. Bergaul sama siapa aja. Bahkan bebas bermain lato-lato. Untuk itu, keluarga mereka memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Agar Ellison bisa merubah semua perilakunya di Bandung. Ellison mengaku kalau ia bukannya menolak Tiller main lato-lato namun, ia mau merubah semuanya ketika sudah siap dan berjanji sama keluarganya. Kalau Ellison ini sudah bisa berubah. Ellison dan Tiller mulai masuk sekolah dan mereka ternyata satu sekolah. Begitu juga sama temannya Gil. Saat berada di sekolah sama Ellison, Tiller melihat ada sosok si Holly wanita yang pernah mengajaknya cinta satu malam di sekolahnya. Ia kira itu hanya perasaannya saja karena pikirannya masih ke Holly. Tapi siapa sangka ternyata Holly masuk ke kelasnya Tiller. Holly ini siswa baru yang pindah dari sekolah lain. Membuat si Tiller sangat kaget kalau apa yang ia lihat tadi nyata. Perubahan sikap terjadi pada diri Tiller. Setelah Gil sahabatnya Tiller mengenalkan Holly kepada Ellison di kantin. Sehingga perasaannya kini semakin gelisah dan takut ketahuan sama Ellison kalau ia sudah pernah main lato-lato. Apalagi Holly dan Ellison sudah makin akrab, sehingga Tiller semakin parah ketakutannya. Tiller mengajak ketemuan sama Holly di bawah tangga sekolah. Niatnya mau menyuruh lupakan semua kejadian semalam. Tapi malah si Holly yang ketagihan bakuan gorengnya, Tiller langsung menagihnya. Tapi ditolak sama si Tiller dan mengancamnya kalau ia mengatakan yang sebenarnya kepada Ellison ia tidak akan selamat. Ketakutan Tiller menjadi-jadi ketika mereka berada di kantin dan Holly menunjukkan foto-foto hasil karyanya kepada Ellison. Kebetulan ada foto sosok pria yang tidak mengenakan baju, tapi mukanya tidak terlihat. Sehingga Ellison menanyakan siapa pria ini. Padahal pria itu adalah pacarnya sendiri, alias si Tiller. Namun Holly tidak mengatakan yang sejujurnya. Holly ditanya sama Ellison apakah pria di foto tadi sangat spesial menurutnya. Holly pun mengakui kalau mereka bertemu di kota itu saat musim panas. Pertama kali mereka ketemu sangat nyambung. Ia tergila-gila sama pria itu yang sebetulnya adalah Tiller. Namun Tiller hanya bisa diam saja karena takut ke Ellison. Ia pun memperagakan pertemuannya sama pria yang diceritakan Holly dengan Gil. Holly pun langsung memberikan kecupan ke si Gil, sampai membuat Gil merasa sakni. Padahal niatnya mau memanas-manasi Tiller. Ellison dan Holly mau merumpi di rumahnya Ellison, sehingga membuat Tiller semakin takut dan gemeteran. Sebab ia khawatir kalau Holly menceritakan semua kejadian cinta satu malam bersama Holly malam itu. Holly pun bikin Tiller semakin khawatir karena sedikit mengancamnya. Saat mau mengantar Gil pulang, Tiller berkata jujur ke Gil, kalau ia sudah pernah bermain lato-lato sama Holly. Ia menceritakan kejadian malam itu saat mereka pergi ke sebuah pesta, dan setelah mereka ribut karena cash, di situ Holly mengajak Tiller main lato-lato. Ia pikir kalau cinta satu malamnya hanya sebatas itu, tapi justru Holly kini hadir di tengah-tengah mereka yang membuatnya makin merasa takut tentang hubungannya dengan Ellison. Pagi harinya, Holly menemui Tiller di rumahnya, sehingga membuat Tiller heran kenapa ia tahu rumahnya, dan ia menuduh Holly sudah mengambil switernya Ellison. Tapi Holly mengaku kalau itu dipinjamkan Ellison tadi malam. Ia mengaku kalau mau ke rumahnya karena ingin menemui adiknya Tiller. Justru Tiller melarangnya. Holly pun bercanda kalau tadi malam ia sudah mengatakan semuanya ke si Ellison. Tentu saja kekhawatiran Tiller makin menjadi-jadi. Tentu saja itu hanya bualan si Holly ke Tiller yang sengaja membuatnya khawatir. Tiller mengetahui kalau mamanya Holly mengajar di sekolahnya. Ia pun mencoba menanyakan perihal Holly ke mamanya. Kalau Holly ini hanya seorang anak yang masih sedih karena sudah ditinggal sama ayahnya. Mereka baru pindah dari kota Malang bukan dari Bandung. Sehingga Tiller sudah dibohongi. Mamanya yakin kalau Holly anak yang baik. Ia hanya mengalami kesepian saja karena mamanya sering pergi. Lydia temannya Ellison curiga dengan gerak-geriknya Holly. Sehingga ia mengajak Ellison untuk jaga jarak. Tapi pembicaraan mereka diketahui sama Holly saat itu. Tak berapa lama Holly lalu memberikan minuman ke si Holly dan Lydia. Namun tiba-tiba Lydia mengalami kejang-kejang sesaat itu sampai tim medis membawanya ke rumah sakit. Tiller mencoba mengirim pesan ke Ellison kalau Lydia mungkin keracunan sama minuman yang diberikan Holly. Namun tidak dibalas sama Ellison karena malam itu Ellison sudah tertidur pulas. Singkat cerita, Holly mengatakan ke Ellison kalau ia telah mengandung. Sehingga Ellison menceritakannya kepada Tiller kalau Holly lagi mengandung. Dia sudah melakukan tes empat kali. Ellison justru mengatakan kalau cowoknya berongsok karena tidak bertanggung jawab. Ellison berjanji mau menemani Holly yang saat ini sedang mengalami masalah karena sudah mengandung. Holly mencoba menanyakan bagaimana kalau anak yang ada di rahimnya adalah anak Tiller. Meskipun ia berdalih kalau maksudnya bagaimana kalau Ellison mengandung anaknya Tiller apa yang akan ia lakukan. Ellison justru bingung soalnya selama ini ia belum pernah bertemu dengan keluarganya. Dan belum berencana mau menikah. Holly memberanikan diri ke rumahnya Tiller dan menemui adiknya. Tapi Tiller langsung membawanya keluar dari rumahnya dan melarangnya untuk menemui adiknya lagi. Karena Holly bukanlah pacarnya Tiller. Merasa disakiti justru Holly mengatakan kalau selama ini Tiller hanya mempermainkannya saja seperti wanita umumnya. Holly mengajaknya menikah namun karena Tiller belum siap justru Tiller mengatakan kalau Holly hanya sebuah kesalahan. Setelah kejadian itu, Holly langsung menemui Ellison dan mengatakan kalau ia tadi sudah menemui pria itu. Namun ia mendorongnya sampai membuatnya terluka. Ia mau mengatakan ke Ellison kejadian yang sebenarnya. Tiller mengajak ketemuan Ellison besok pagi di pantai karena ada hal penting yang mau ia ceritakan. Setelah mereka bertemu di pantai, Tiller mencoba mengatakan sebenarnya ke Ellison. Kalau ia sudah pernah main lato-lato sama Holly, justru Ellison sudah tahu sebelumnya karena Holly mengatakan kejadian itu semalam. Holly pun menunjukkan foto Tiller yang sedang tidur di rumahnya. Ellison pun merasa kecewa sama Tiller dan meminta Tiller jangan lagi menemui dan menghubunginya mulai dari sekarang. Holly mengirim pesan agar Tiller jangan marah karena itu semua bisa membuatnya sama karena Ellison sudah putus sama Tiller. Tapi Tiller justru menyangkalnya dan mengatakan tidak akan pernah bersama. Sehingga membuat Holly semakin kesal sama Tiller. Besok paginya, Tiller dipanggil sama kepala sekolah agar ia membersihkan lokernya dan meninggalkan sekolahnya. Ia sudah diskor sama pihak sekolah karena tuduhan telah melakukan penganiayaan sama salah satu siswi dan laporannya sudah sampai ke pihak kepolisian. Ternyata peristiwa kemarin dilaporkan sama Holly ke polisi karena sudah mendorongnya sampai terluka. Tiller mencoba mencari identitasnya Holly di internet dan mengetahui kalau siapa sebenarnya Holly ini. Seorang wanita yang punya masalah masa lalu. Dan Holly kemudian mengirimkan pesan bagaimana perasaannya sekarang. Tapi Tiller mengaku kalau kini ia sudah tahu siapa Holly sebenarnya. Malam harinya ketika orang tuanya Ellison sedang pergi, Holly mencoba menelpon Ellison dan menenangkannya. Tapi justru Holly mengatakan kalau ia sudah berada di rumahnya. Karena merasa takut Ellison lalu mencari di mana si Holly ini. Sampai akhirnya Holly pun bisa menyekap Ellison di rumahnya. Namun di sisi lain Tiller merasa resah memikirkan keberadaan Ellison takut terjadi apa-apa. Justru Holly menyekap Ellison ke rumahnya sendiri. Holly tahu kalau mama tirinya sudah pulang ke rumah. Ia bersembunyi dan saat masuk rumah ada jeritan seorang wanita ia bergegas mencoba melihatnya. Ternyata ia melihat ada seorang wanita yang disekap di dalam rumahnya. Setelah mampu menolong Ellison, mama tirinya Holly justru disekap. Tiller mencoba menemui Holly ke rumahnya berniat mau menyelamatkan Ellison. Tiller berhasil menemui Holly dan menanyakan di mana Ellison. Tapi Holly tidak mau mengatakan di mana Ellison sebenarnya. Justru si Holly ini mengajak Tiller untuk main ronde tiga seperti malam di musim panas lalu. Karena Tiller sudah membuatnya nagih. Nagih dan nagih lagi. Tiller justru disuruh nyari sendiri di mana Ellison berada. Tiller mencoba mencarinya ke seluruh ruangan. Ternyata Ellison pingsan yang sudah ada diikat sama Holly. Tiller mencoba menyelamatkannya dan mencoba membawanya pergi dari rumah itu. Namun semua pintu rumahnya terkunci. Sementara Holly mencoba mau mencari mereka sambil membawa senjata api. Holly berhasil menemukan Tiller dan Ellison dan mengancamnya dengan senjata api. Sampai terjadilah keributan mereka dengan si Holly. Di ujungnya Ellison mampu mengatasi Holly sampai meninggal dunia. Sungguh wedan memang, seseorang bisa mengubah hidup seorang pria. Tapi itulah masalahnya soal percintaan. Awalnya semua terasa masuk akal. Tetapi semakin dalam kau akan sadar sebenarnya kau tidak mengetahui apa-apa. Cinta itu mengajari kita. Cinta bisa mengubah kita. Cinta membuat kita melakukan hal yang tak pernah diduga sebelumnya. Terkadang cinta bisa memunculkan kebaikan kita. Tapi cinta juga bisa mendatangkan keburukan bagi kita. Cinta juga bisa menghancurkan hidup kita. Terkadang seseorang merasakan kesepian dalam hidupnya dan butuh perhatian serta kasih sayang dari seseorang. Agar ia tidak berbuat kejahatan. Film pun selesai. Film pun selesai.